Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Alleluia, Alleluia, Kristus Jaya, Alleluia Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebut Alleluia, Alleluia, Kristus Jaya, Alleluia Tuhan jaya bagi kita, hidup kita pun cerah Alleluia, Alleluia, Kristus Jaya, Alleluia Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan bersebutuhan Roh Kudus Besertamu Besertamu juga Selamat Pak Pasukah untuk kita sekalian Selamat Pasukah Roh Tema hari ini yaitu kebangkitan Kristus Inilah dasar iman kita dan kita percaya bahwa Yesus yang bangkit itu membawa keselamatan, membawa kesejahteraan bagi kita Kita nanti akan mendengar orang pertama yang diberitahu Orang pertama yang diberitahu tentang kebangkitan yaitu seorang gadis yang bernama Maria Bukan Petrus Bukan Petrus Bukan Paulus Tetapi justru Yang pada renang Mari kita mempersiapkan diri Kita mohon ampun kepada Tuhan Saya mengaku Kepala Allah yang Maha Kuasa dan kekaya segera segalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan peramayan. Saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Brawan Maria Kepada orang-orang kudus dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang berkuasa mengasihkan kita Mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal Amin Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kemuliaan kepada Allah di surga Dan selamat di bumi kepada orang yang berselan padanya Tuhan kasihanilah kami 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 Bacaan dari kisah para rasul Sekali peristiwa Allah menyeluh Petrus Pergi ke rumah perwira Pemilius Di sana Petrus berkata Kamu tahu tentang segala sesuatu Yang terjadi di seluruh tanah India Mulai dari Galilea Sesudah penguptisan yang diberitakan oleh Yohanes Yaitu tentang Yesus dari Nazareth Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan roh dan kuat kuasa Yesus itulah yang berjalan berteliling Sambil berbuat baik Dan menyembuhkan semua orang Yang dikuasai iblis Sebab Allah menyertai dia Kami adalah saksi dari segala sesuatu Yang diperbuat Yesus di tanah Judea Malaupun di Yerusalem Dia telah dibunuh Dan digantung pada kayu salib Tetapi Allah telah membuatkan dia Pada hari yang ketiga Dan Allah bertenang bahwa Ia menampakkan diri Bukan kepada seluruh bangsa Tetapi kepada saksi-saksi Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah Yaitu kepada kami yang telah Makan dan minum bersama dengan dia Setelah ia bangkit dari antara orang mati Dan Yesus telah menugaskan kami Memberitakan kepada seluruh bangsa Dan bersaksi bahwa Dialah yang dikentukan Allah menjadi hakim Atas orang-orang hidup dan orang-orang mati Tentang dialah semua nabi bersaksi Bahwa orang siapa percaya kepadanya Ia akan mendapat pengamaran dosa oleh karena namanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan Dengan berbira Bersyukurlah kepada Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia beraih Gekal abadi Gekal abadi kasih setianya Biarlah Israel berkata Gekal abadi kasih setianya Bersyukurlah Pada hari ini Tuhan berkata Tuhan berkata Aku tidak akan mati tetapi hidup Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan Dengan gembira Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Pada hari ini Tuhan bertindak Mari kita rayakan Dengan gembira Bacaan dari surat Rasul Paulus Kepada jemangat di politik Saudara-saudara Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus Maka carilah perkara yang diatas Dimana Kristus berada Duduk di sebelah kanan alat Pikirkanlah perkara yang diatas Bukannya yang dibunyi Sebab kamu telah mati Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam alat Kristus Kristuslah hidup kita Apabila ia menyatakan diri Telah Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia Dalam kemuliaan Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Aleluya 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 Mari kita merayakan perjamuan pasca Sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada hari Minggu Pasca, pagi-pagi buta Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan melihat Bahwa batu penutup telah diambil dari pintu makam itu Maka ia lari mencari Simon Petrus dan murid lain kesayangan Yesus Dan berkata kepada mereka Tuhan diambil dari makam Dan kami tidak tahu ia dibawa kemana Mendengar itu Petrus dan murid lain tadi keluar dari rumah dan pergi ke makam Mereka berdua lari Tetapi murid lain tadi lebih cepat Sehingga ia sampai ke makam lebih dahulu Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan Tetapi tidak masuk Kemudian Petrus datang menyusul dan masuk ke dalam makam Ia melihat kain kafan dan tudung yang dipakai untuk menutup kepala Yesus Kain tudung itu tergulung Letaknya terpisah dari kain kafan Lalu masuk juga murid yang pertama sampai ke makam Ia melihat dan percaya Namun mereka belum memahami kitab suci yang mengatakan Bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sadamu adalah jalan Kemenangan dan hidup kami Selama ini mungkin baru kali inilah kita Mengadakan perayaan pasca di tempat yang di sini Kita biasanya di gereja kan Sesuatu yang di luar dugaan kita Apakah ini ada hubungannya dengan Corona Kita tahu Lalu yang kedua Yesus bangkit Siapa yang pertama yang mengetahui Petrus Jakobus Siapa Maria Mardalena Itu seorang PSK Apa maksud Bahwa Yesus bangkit Diberitahukan kepada Maria Mardalena Karena Mardalena itu punya dosa besar banyak Kebangkitan Yesus itu Diberitahukan kepada si Maria Mardalena Sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang luar biasa Kebangkitan Kristus Kebangkitan Yesus Itu adalah sesuatu Kemuliaan keselamatan Dan keselamatan itu disampaikan lebih dulu Kepada orang yang berdosa banyak Kepada orang yang berdosa yang kecil-kecil Tidak disampaikan Tapi disampaikan kepada Maria Mardalena Lalu kemudian Maria Mardalena Menyampaikannya kepada yang lain Petrus, Johannes Nah Mari kita bersyukurkan Lewat Pemwartaan itu Sampailah Berita bahwa Yesus bangkit kepada kita Ya kan Nah Kalau Maria Mardalena Yang mendapat penampakan Lalu kemudian Bertobat Nah sekarang mari kita penampakan Tuhan Yesus itu Bisakah Merubah sikap Tingkat ragu kita yang selama ini Ya mungkin menguasai kita Contoh misalnya Kita kadang-kadang sikap marah Dia apa sedikit marah Sekarang pada masa pasca Pasca pagi ini Yesus tidak hanya menampakkan kepada Maria Mardalena Tapi juga menampakkan kepada kita Aku ditampakkan oleh Yesus Dan sekarang aku mau menunjukkan Buah dari penampakan itu Tuhan bantulah aku Boleh sekarang aku ingin untuk berbuah Sangat Yang biasanya kita kadang-kadang sedikit Sobhor Yang biasanya kita kadang-kadang angkuk Ya untuk keluarga yang sudah berkeluarga Suami kadang-kadang ya agak melecehkan istrinya Atau istrinya agak melecehkan suaminya Baru kita bersegur Berterima kasih Bahwa Allah menampakkan diri Membawam Memberitahukan kepada kita Supaya kita juga berubah Bakti Seperti Maria Mardalena bisa bakti Aku pun juga bisa bakti Dan rahmat Allah juga Diberikan kepada Terima kasih Tuhan Bantulah aku Mulai sekarang aku berjanji Bantulah aku Supaya janjiku itu bisa ku laksanakan Ku Lakukan Aku mau bersinggap Sangat Aku mau bersinggap Gendahanku Sehingga pasca yang kita rayakan Ini Bunah makna Bagi kita Bukan hanya asal Acara Terima kasih Tuhan Kau dengarkan permohonanku Amin Mari kita berdaruhi iman kita Dengan mengucapkan Aku percaya Yang naik kesukaan Yang naik kesukaan Yang naik kesukaan Terima kasih Tuhan yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang betul Amin Mari kita sampaikan doa doa pernikahan kita Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya Maka marilah kita berdoa Kristus awal dan akhir Dia telah wafat namun hidup kembali Semoga kita semua yang terlibat selalu berjuang melawan kecahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan pengorbanannya di tengah-tengah masyarakat Kami mohon Kau berdoa doa Kami ya Tuhan Kristus lah kebangkitan dan kehidupan Semoga dia menentukan jelas kasihnya kepada mereka yang sakit yang menderita dan yang menghadapi ajal agar mereka semua dikuatkan dan dikebutkan berkat kebangkitannya Kami mohon Kau berdoa doa doa kami ya Tuhan Kristus lah batu yang dibuang para tukar tetapi terpilih menjadi batu sendi Semoga Kristus menggunakan kita sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rupun dan adil makmur merata Kami mohon Kau berdoa doa kami ya Tuhan Kita berdoa untuk Romo Damianus Kristianto Parnadi yang hari ini bersyukur kepada Tuhan memperingati ulang tahunnya ulang tahun kelahiran yang ke-78 Semoga peringatan ini menambah rasa syukur dan semangat kesehatan yang makin baik kepada pastur kita ini Marilah kita mohon Kau berdoa doa kami ya Tuhan Yesus Kristus engkau lah batu yang dibuang para tukar tetapi terpilih menjadi batu sendi Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rupun dan adil Demi Kristus Tuhan kami Amin Amin 527 Sang Kristus sudah bangkit Cerah dunia membangun masyarakat yang dihubungi membangun masyarakat yang dihubungi membangun masyarakat yang dihubungi Terima kasih 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 Ya Bapak, karena segala kebaikanmu itu, terutama karena engkau memutus Yesus Kristus Putramu kepada kami Ya wafat dan bangkit bagi kamu, tidak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih Ya sendiri mendahului kami menempur jalan itu Ya mengumpulkan kami di sini, supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan Bapak Yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa roh kudus Agar menjadi bagi kami, tubuh dan darah kudamu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus Putra Sebab dalam perjamuan malam sebelum sesara dan bapaknya, Yesus mengambil roti Yang mencap syukur dan memuji dikau, mencapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya bertanda Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku dan diserahkan semakin Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru Yang mencap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan oleh orang demi pengampunan dosa Lakukalah ini untuk mengenangkan darahku Marilah menyadarkan misteri iman kita Bapak Kristus kita mengandungkan Kehakitannya kita muliakan Kedatangannya kita rindukan Oleh karena itu, ya Bapak yang kudus Dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu Yang telah dituat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami Dalam korban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra Ya rela mati bagi kami, tetapi engkau membaktikannya kembali Ya Allah, engkau sungguh baik hati Terimalah persembahan pujian kami Ini Yesus itu bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami Ya Allah, engkau sungguh baik hati Terimalah persembahan pujian kami Pada hari zaman, dia akan datang sebagai Raja Agung Dalam kerajaannya, dia adalah diorang yang menderita sebesar Ya Allah, engkau sungguh baik hati Terimalah persembahan pujian kami Bapak, engkau menghibur hati kami dengan roh kudus Dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus Dari meja perjauhan ini Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengerti engkau Ya Bapak, dampingilah Bapak Suci Franciscus Dan Bapak Uskup kami, Cornelius Sipayung Dan para Uskup semuanya Semoga orang Kristen menikmati kegembiraan Pasca Sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu Kepada semua orang yang sedang bersedih hati Dan semoga dalam perajaanmu yang abadi Bersama Santa, Perawan, Maria dan para kudus Kami dapat bersatu dengan Kristus Dan hidup bahagia selama-selamanya Amin 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 Atas petunjuk penyelaman kita Dan menurut acara nilai Maka beranilah kita bernyanyi Bapak kami yang ada di surga Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun Menampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi lewaskanlah kami Tetapi lewaskanlah kami Dari yang jahat Sebab Tuhanlah Raja Yang mulia dan berkuasa Untuk selamanya Amin 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 Dan bersama rohmu Anak domba Allah Yang menghapus desa dunia Kasihkanilah kami Anak domba Allah yang menghapus desa dunia Kasihkanilah kami Anak domba Allah yang menghapus desa dunia Berilah kami damai Inilah anak domba Allah yang menghapus desa dunia Berbahagialah kita yang diundang keberjamuannya Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya Tetapi bersabdalah saja Maka saya akan sembuh Kita menyambut dua rupa Tapi jangan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih